selamat siang ketemu lagi di podcast obrolan YK saya Rini sebagai moderator pada siang hari ini kami akan membahas proses pengadaan di BBBJ ya pak terutama untuk tender ya tender narasumber kami adalah pak Miftah dengan pak Thomas sebagai apa pak di BBBJ yang siapa yang jawab saya ya oh nanya saya saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa sudah berapa lama pak di BBBJ sudah lama sekali saya kalau pak Thomas saya mungkin juga mengikuti sejaknya mas Miftah saya dulu dari jalur in passing kemudian menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa itu mulai tahun 2019 tapi sebelumnya 2017 saya sudah bergabung di BBBJ kalau dulu BLP bagian lain pengadaan di subat yang menangani aplikasi LPS berarti untuk proses pengadaan tender terutama tender di BBBJ sudah paham sekali ya pak ya bapak berduanya sudah paham ya sudah tahu prosesnya alurnya seperti apa karena kan kebanyakan di OPD ini banyak yang di OPD-OPD yang akan melakukan tender mereka banyak untuk yang terutama yang belum pernah belum pernah ya belum pernah melakukan tender itu biasanya mereka agak kebingungan prosesnya seperti apa alurnya ya mungkin ya prosesnya seperti apa sih kalau kita akan tender di BBBJ seperti itu gitu ya iya kira-kira kalau di BBBJ ketika nanti ada OPD yang akan tender di BBBJ apa yang harus dipersiapkan apa yang harus dilakukan terutama oleh PPK yang mengampu paket pekerjaan tersebut kira-kira apa pak bisa dijelaskan pak siapa dulu mas mistah dulu oh iya sebenarnya prosesnya kira-kira sudah banyak yang tahu kita juga sering mengadakan sosialisasi ya pak Thomas G kita undang semua PPKOM kita undang biasanya dari subak pembinaan ya ya mas Thomas ya pembinaan kita undang di hotel atau di ruang utama ya dulu itu kita kasih prosesnya seperti ini gitu mulai dari awal tapi masih ada juga yang mungkin lupa ya pak ya pak mungkin pejabatnya ganti-ganti jadi yang dipasrai juga sering lupa jadinya banyak yang sering menanyakan ke kantor nah itu sekarang proses dari awalnya ini maksudnya kira-kira dokumennya apa aja pak dokumennya kalau mau tender itu kira-kira dokumennya apa aja yang perlu kami siapkan sebagai OPD yang mau melakukan tender kalau tender itu lewat aplikasi yang tender itu berarti yang di atas 200 juta ya di atas 200 juta rupiah bu ya di atas 200 juta itu tender ya kalau dibawa berarti menggunakan apa PL PL pengadaan langsung ya kemudian untuk jasa konsultasi yang nilainya di atas 100 juta itu pakainya seleksi namanya seleksi kalau konsultasi seleksi ya konsultasi ya bukan konsultasi loh ya ada Nnya konsultansi konsultansi oh ya baik tadi belum dijawab loh dokumennya apa saja dokumennya apa saja yang perlu disiapkan DPP atau dokumen persiapan pengadaan itu merupakan salah satu lampiran atau kelengkapan dalam beberapa dokumen yang dikirimkan ke BPPJ nah yang pertama tentu saja dari OPD mengirimkan surat surat untuk permohonan proses BPJ kalau yang pertama kali berarti surat permohonan proses persiapan pengadaan nah di dalamnya itu ada nama paket pekerjaan nama kegiatan pagu anggaran kemudian HPS kemudian nama PPKOM kemudian ada nama konsultan nah selain DPP itu tadi nanti juga dilengkapi dengan Tata Kala kemudian KAK kemudian lampiran DPA kemudian seperti yang sudah disebutkan maafinita tadi ada data dari RUP di aplikasi sirup yang sudah ditandatangani dan sudah disahkan kemudian berarti dokumennya tadi surat DPP-nya kemudian ada surat permohonan proses pengadaannya kemudian ada KAK ada Tata Kala kemudian kalau misalnya paket paket pengadaannya kalau konstruksi seperti apa pak apakah dokumennya sama kemudian untuk paket konsultansi apakah sama kemudian untuk paket pengadaan barang apakah dokumennya yang kami serahkan apakah sama atau berbeda oh gitu ya pada secara umum untuk administrasi surat-nyurat sama tapi untuk pekerjaan konstruksi memang ada beberapa tambahan seperti spesifikasi teknis kemudian gambar kemudian form K3 kemudian ada DED dari konsultan perencana form K3 form K3 untuk apa pak isinya apa biasanya dalam surat itu isinya apa seperti apa sebetulnya memang istilah mungkin karena ini hanya di checklist form K3 itu sebetulnya merupakan itu jadi merupakan identifikasi bahaya resiko dan kemudian penyampaian apakah pekerjaan ini mempunyai resiko kecil sedang atau besar itu yang menandatangannya ini adalah PEPKOM berarti untuk paket pekerjaan itu ditentukan dengan form K3 ini pekerjaan itu ditentukan bahwa resiko pekerjaan ini kecil sedang ataupun besar berarti nanti dipilih gitu ya Pak salah satu dari resiko itu gitu ya itu juga dilampirkan pada waktu mau pelimpahan paket ini untuk pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi itu kalau pekerjaan konstruksi kalau pekerjaan konsultasi karena kemarin kan ada pandemi covid nah itu dimasukkan dalam klausulnya juga resikonya oh misalnya kalau apa namanya perlu menyiapkan hand sanitizer ya mas ya mas ya mas ya mas ya masker terus bak cuci tangan berarti protokol kesehatan nah ya itu karena masih pandemi itu kemarin kan itu dimasukkan di mana di form K3 itu atau dimasukkan di spesifikasi teknis atau di dokumen tersendiri atau bagaimana kalau untuk protokol covid memang itu dimasukkannya di spesifikasi teknis jadi setelah identifikasi bahaya kemudian ada protokol covid itu yang dimasukkan ke spesifikasi teknis oke baik kalau untuk pekerjaan konsultasi pak dan barang apakah sama kalau ada perbedaan kalau barang itu sebenarnya biasanya bisa lebih sederhana ya karena speknya kan misalnya tipe jumlah misalnya beli tv ya kan tv lebih gampang gitu misalnya nah itu dijelaskan jelasannya disitu dan kalau tender ya tidak boleh menyebut merek ya mbak ya tapi kalau barang justru malah justru malah lebih metodenya bisa lebih fleksibel mbak jadi dalam perpres 12 itu kan ada jadi urutan tender itu menurut apa namanya urutannya itu di alternatif terakhir jadi kalau barang iya jadi kalau misalnya di katalog ada diutamakan di katalog ya mas to mas ya nah gitu berarti tender kalau untuk barang tender itu sebagai pilihan terakhir untuk jenis pengadaannya gitu ya jadi kalau di katalog ada pakai aja katalog lebih cepat penyerapan anggarannya lebih cepat lebih sederhana juga soalnya kalau tender kan waktunya lebih lama jadi minimal 22 hari kalau gak ada sanggah juga jadi nanti kalau katalognya misalnya gak ada bisa tender cepat iya jadi kalau misalnya gak ada lagi ya mas ya gak tayang misalnya katalognya baru kita apa dibahas kan nanti di tim review di BBBC itu ya nanti bisa lewat tender aplikasi konvensional istilahnya mungkin seperti itu gitu itu kalau untuk barang kalau untuk konsultansi dokumennya sama pak persyaratan dokumennya itu hampir sama persyaratan yang dilimpahkan ya hampir sama atau ada perbedaan mungkin untuk konsultansi atau ya secara garis besar seperti itu atau ada perbedaannya seperti apa ya kalau tadi mas Mita sudah menyampaikan bahwa untuk barang atau jasa lainnya itu seperti itu nah kemudian untuk kelengkapan dokumen memang kalau pekerjaan konstruksi itu lebih ke spesifikasi teknis tapi untuk barang dan jasa lainnya mungkin juga jasa konsultansi itu untuk kelengkapan dokumen lebih ke KAK kerangka acuan kerja kemudian ada survei survei barang kemudian ada gambar-gambar pendukung seperti itu berarti kalau konsultasi lebih ke KAK ya pak ya bukan spesifikasi teknis tapi lebih ke KAK ya kalau yang dokumennya sebenarnya di aplikasinya di ruangannya kalau PPKOM masuk ke login ke itu ya mbak PPKOM kan nanti dapat login ke aplikasi ya mas itu ruangannya sama sebenarnya KAK sama spek teknis jadi kadang ada yang PPKOM itu memasukkan dua-duanya ya mas teman-teman ya KAK sama spek teknis dimasukkan semua cuma nanti tergantung mau pokoknya mau pakainya yang mana karena pakai pekerjaan yang berbeda misalnya kalau konstruksi kan cenderung ke spek teknis nah kalau konsultansi KAK oh gitu kira-kira seperti itu ya mas teman-teman oke lanjut ya pak ya oke setelah ini OPD nih ngirim dokumen ke BBPJ sudah lengkap biasanya diterima di mana pak bagian apa sekretariat helpdesk atau apa ke saya pak mas teman-mas bukan dokumen dokumen ini loh dokumen oh yang tadi biasanya diterimanya di helpdesk atau di sekretariat atau di subak apa jadi nanti masuk ke helpdesk aja jadi bukan ditanyakan mau pelimpaan proses pelimpaan tender nanti kan diarahkan ke sekretariat nanti ada ceklisnya oh ceklis dokumen itu ada apa saja gitu ya ada petugasnya menceklist oh kurang ini pak bu nanti silahkan dilengkapi gitu kalau udah kemudian kalau dokumen itu udah masuk terus pelipepnya harus apa pak sudah masuk nih sudah masuk ke BBPJ nih dokumennya oh iya pak Thomas sama mas minta iya gue nanya gue saling melengkapi jadi ketika dokumen itu sudah diserahkan ke BBPJ dan sudah diteliti dalam hal ini yang meneliti mungkin di sekretariat ULP ya nanti dari sekretariat ULP itu akan berkoordinasi dengan PPK kemudian untuk menjadwalkan untuk diadakan review persiapan pengadaan untuk itu review persiapan pengadaan itu dilakukan oleh PPK dengan dengan tim review oh dengan tim review oh tim review berarti review persiapan ketika dokumen itu sudah masuk ke BBPJ ada ada review persiapan dengan tim review persiapan dengan PPK iya betul sekali kemudian apa saja pak yang terjadi di review persiapan itu apa aja yang dibahas oh gitu ya iya apa aja biar jadi nanti kalau sudah fix jadi nanti PPK dari UPD itu akan diundang oleh sekretariat kalau lewat e-office ya e-office kan terus nanti misalnya dijatuhkan hari Senin jam 8 jateng ya terus nanti kita duduk bersama kita bahas mulai dari awal apakah masih ada kekurangan kira-kira seperti itu misalnya oh ini sirupnya ternyata inputnya salah bu ini barang kok masuk jasa lainnya nah itu nanti apa di edit dulu dibenarkan gitu ada tata kalahnya sirupnya salah bu oke jadi nanti PPKom biasanya apa namanya membawa adminnya ya mas ya adminnya yang tahu passwordnya ya mas ya jadi nanti kadang-kadang kan sekalian aja sekarang di edit biar lebih cepat ditangani gitu maksudnya di edit kesalahannya nah sekalian terus kalau konstruksi biasanya lebih bukan lebih enaknya ya lebih afdolnya itu mengajak konsultan perencana ya mas ya sama konsultan ya konsultan MK nya juga boleh manajemen konstruksinya jadi kan tahu kan bisa sinkron antara PPKom konsultan perencana dan konsultan MK manajemen jadi nanti bener gak pak ini waktu pelaksanaannya 180 hari cukup gak pak ini tinggal berapa bulan lho pak nah itu nanti difikskan dulu kita kira gitu berarti di dalam rapat review persiapan itu PPKom boleh membawa tim teknis lah gitu ya tim teknis konsultan lah atau apa gitu ya buat tim pendukungnya PPKom ini gitu ya kemudian selain bapak tadi kan menyebutkan yang direview RUP apa hanya RUP nya saja pak yang direview atau kalau ada lagi kemudian RUP tadi misalnya ada kesalahan itu patokannya untuk dirubahnya seperti apa pakai apa perdomanya pakai apa merubahnya seperti apa gitu kemudian apa saja yang direview minta dijelaskan lagi pak oh iya mungkin saya dulu ya mas Minta mungkin tadi mas Minta sudah menyampaikan mengenai RUP jadi yang pertama direview itu dokumen persiapan dokumen persiapan itu salah satunya kan data RUP nah data RUP itu nanti kita mengecek ID RUP kemudian nama paket pekerjaan apakah itu sudah sesuai dengan DPA atau belum kalau belum juga disesuaikan kemudian tata kalah tata kalah itu nanti waktu pemilihan kemudian pelaksanaan kontrak kemudian pemanfaatan barang dan jacah itu juga harus dilihat pada waktu review kalau memang tata kalahnya belum sesuai nanti bisa langsung disesuaikan di aplikasi sirup kalau tidak pasti di review itu ada berita acara yang nanti akan dicatat untuk diperbaiki atau disesuaikan oleh PPKOM dan tim teknisnya nah kemudian selain RUP juga nanti dicek nilai pagu pagunya apakah itu sudah ada di DPA sudah sesuai kemudian selain itu juga SK penunjukan PPKOM karena itu juga penting nah apakah PPKOM yang melaksanakan pekerjaan itu sudah mendapatkan surat tugas atau surat keputusan penunjukan sebagai PPKOM seperti itu kemudian selanjutnya juga nomor dan tanggal surat untuk proses persiapan pengadaan ini pelimpahan ke PPKOM karena itu juga penting karena termasuk administrasi dokumen oke berarti di review persiapan itu termasuk kelengkapan-kelengkapan yang sudah dikirimkan itu semua di review dari RUP sampai dari misalnya ada gambar dari gambar itu juga di review juga semua ya Pak ada dokumen tadi spesifikasi teknis ada APS bahkan sampai kalau konstruksi itu sampai detil ya mas Tomanya misalnya gambar kerja itu kan di pojok kanan bawah ada tanda tangan konsultannya biasanya nah itu nanti kita minta untuk di edit dulu di hapus misalkan gitu jadi gitu kira-kira seperti sampai sedetil itu mbak nanti biar kira-kira seperti itu oke berarti ketika nanti sudah review review persiapan ini selesai misalnya ada berapa kali review pak terus apa ketika sudah selesai review persiapan atau kok itu sudah bisa masuk tender dimasukkan tender atau bagaimana oh gitu jadi review persiapan itu merupakan satu review sebelum masih ada review satu lagi ya mas ya namanya jadi kalau review persiapan itu paling cepat satu kali jadi nanti kalau masih ada revisi perbaikan atau usulan dari tim review jadi nanti segera diperbaiki gitu mbak Rinis kalau semakin cepat diperbaiki nanti prosesnya akan semakin cepat menuju ke tahap selanjutnya nah kira-kira tahap selanjutnya itu apa pak tahap selanjutnya itu ada namanya lagi review pemilihan pemilihan review pemilihan itu sama dengan tim review ini atau berbeda atau bagaimana itu bisa sama bisa tidak oh gitu ya itu merupakan kewenangan dari kepala WPBJ ya mas ya untuk menuju berarti itu kalau review pemilihan itu berarti sudah masuk dengan tim pokjanya kira-kira dengan tim pokja gitu ya oh begitu kelompok kerja berarti paling paling tidak proses di proses pengadaan di BBBJ itu kalau untuk tender berarti yang pertama kita mengirim dari PHOPD mengirimkan dokumen-dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan untuk tender yang kedua PPK menunggu undangan untuk review persiapan jadi paling tidak yang kedua review persiapan dengan PPK dan tim review persiapan kemudian ketika sudah final review persiapannya masuk ke semua direvisi benar semua ya mas ya mungkin tidak ada kekurangan jadi masuk ke review pemilihan review pemilihan itu dengan pokja dengan tim pokja oh begitu kemudian satu lagi pak kemudian di review pemilihan itu apakah sebelum review persiapan kan kalau sekarang sudah di aplikasi itu katanya aplikasi SPSA kontribusi apa yang PPK berikan waktu di aplikasi SPSA itu apakah PPK udahlah mengikut pokjanya gimana atau apa yang harus dilakukan PPK dulu sebelum masuk ke review pemilihan atau seperti apa pak iya jadi mungkin mohon maaf kembali ke review persiapan tadi dulu ya jadi review persiapan itu tadi RUB sudah sudah direview Nama paket DPA dan sebagainya kemudian spesifikasi teknis itu juga direview apakah itu mengarah ke satu merek tertentu atau tidak dimungkinkan mengarah ke merek tertentu atau tidak itu juga direview kemudian setelah itu untuk konstruksi itu ada daftar personil kemudian ada daftar peralatan kemudian ada identifikasi bahaya dan tadi saya menyampaikan penetapan resiko keselamatan konstruksi yang ditentukan oleh PPK setelah itu semua kemudian ada tempat ya ada atau tidak nah setelah itu juga nanti kita lihat HPSnya HPSnya itu apakah lebih bagus atau tidak kemudian apakah sudah memperhitungkan kewajiban-kewajiban seperti perpajakan sekarang PPN 11% kemudian asuransi kemudian apa untuk yang lain-lain kemudian untuk total HPS untuk sekarang kan kita mengakomodir SIPD itu dua angka di belakang koma itu harus dihilangkan nah seperti itu kalau HPS sudah sesuai kemudian kita juga masih mereview melihat bersama untuk rancangan kontrak rancangan kontrak itu ada surat perjanjian ada SSUK dan ada SSKK nah apakah itu semua sudah ditantumkan dan sudah sesuai karena selama ini dari tim review itu berpatokan pada MDP jadi di model dokumen pengadaan itu ada di lampiran Perlem 12 tahun 2021 seperti itu nah kalau itu semua sudah direview bersama-sama kemudian tidak ada koreksi itu bisa lanjut ke review pemilihan tapi ketika masih ada hal-hal atau beberapa dokumen yang memang harus direvisi bisa diadakan lagi review persiapan yang kedua atau ketiga dan seterusnya seperti itu mungkin seperti itu kemudian ketika review persiapan itu sudah final tadi kan maju ke review pemilihan nah sebelum review pemilihan itu PPK membuat draft di aplikasi SPSE nah itu yang di upload apa saja ya Mas Miftah jadi gini Mbak Rini PPKom itu kan sebenarnya yang istilahnya yang berkuasa dia yang punya uang ya kan kita mau belanja apa itu kan terserah dia tapi nanti harus pokja itu ya tetap sesuai aturan-aturan tertentu nah PPKom itu kan punya login accountnya sebenarnya tugas PPKom itu sekarang lebih banyak jadi beliau PPKom itu upload sendiri mandiri ya bisa dibantu lah staffnya upload tadi dokumen spek teknis SSUK SSKK rancangan kontrak atau KAK spek teknis itu nanti di upload di pakai login akun PPKom itu tadi berarti kalau misalnya PPK belum punya akun SPSE gimana Pak misalnya PPKnya baru nih baru ya belum punya akun SPSE wah itu gampang sekali Mbak menghubungi LPSE Kota Jogja iya di Komplek Balai Kota disitu nanti daftar gitu ya tetap sebagai PPK gitu akun PPK gitu ya 24 jam eh nggak ya 24 jam dibantu ya nanti dibantu diarahkan sampai punya akun siap digunakannya oh gitu nanti bisa di upload Mbak Rini itu bentuknya PDF biasanya Word juga bisa ada juga yang Excel kalau BQ build of quantity ya biasanya konstruksi ya mas ya itu Excel di uploadnya di upload oleh PPKom berarti saya garis bawahi ya Pak sekarang ya berarti proses pengadaan di BBBJ terutama untuk tender yang pertama dokumennya harus lengkap dokumen-dokumen untuk tendernya ada surat permohonan pemilihan permohonan pengadaan tepatnya surat proses pengadaan permohonan proses pengadaan yang kedua dokumen misalnya dokumen pendukung ada spesifikasi teknik ada KAK ada HPS kemudian tadi Pak Thomas menyebutkan ada SKPPKOM ada Tata KALA kemudian ada draft kontra atau rancangan kontra surat perjanjian kemudian ada SSUK SSKK kemudian kalau konstruksi tadi Pak Thomas menyebutkan ada form K3 ada form K3 nya kemudian gambar kalau ada penting sekali berarti itu kemudian ketika dokumennya sudah lengkap akan direview oleh tim review persiapan dengan tim review persiapan kemudian setelah dengan mengundang PPK tim teknis boleh dibawa boleh sekali setelah review persiapan selesai final PPK mengupload kelengkapan tadi yang sudah direvisi ya di aplikasi SPSE sudah benar ya mas ya kira-kira di upload oke berarti PPK mengupload dokumen dokumen yang sudah di sudah fix lah katakanlah sudah fix di aplikasi SPSE harus punya akun PPK betul sekali Mbak Rini ketika sudah mengupload di aplikasi SPSE kemudian tadi diomong bahwa akan dilakukan review pemilihan dengan timpok jaya gitu berarti secara garis besar proses pengadaan tender seperti itu ya Pak alurnya ya di PPJ ya betul mungkin tambahkan sedikit selain mengupload beberapa dokumen seperti spesifikasi teknis atau KAK kemudian rancangan kontrak dan juga gambar atau BOG kemudian PPK juga harus mengupload atau membuat HPS di aplikasi SPSE itu itu yang harus dipenuhi juga oleh PPK berarti HPSnya itu gak bisa di upload atau harus gimana Pak harus input satu-satu atau bisa upload misalnya kan hitungannya Excel nih bisa langsung di upload atau gimana Pak oh iya kalau itu ada dua cara sebetulnya bisa meng-entry satu-satu di aplikasi tapi memang untuk pekerjaan konstruksi itu memang agak kesulitan karena banyak bisa dengan mendownload template di aplikasi kemudian diisi secara manual kemudian di upload lagi di aplikasi berarti nanti ketika sudah masuk di aplikasi tim pojanya tadi sudah tahu ya dokumen dokumennya ini oh sudah PPK sudah nge-upload kelihatan nanti kelihatan ada yang kurang sudah lengkap kemudian dijarwakan di review pemilihan pemilihan betul oke berarti proses pengadaan di BBPC terutama tender seperti itu tadi kira-kira seperti itu oke berarti paling tidak OPD tahu lah alurnya seperti apa proses pengadaan terutama tender ya di BBPC oke terima kasih ya pak informasinya sudah ini gak ada yang ditanyakan lagi nanti untuk proses tendernya kedalaman kedalaman prosesnya di POJA seperti apa mungkin kita akan bincang-bincang di lain waktu mungkin waktunya bisa lebih banyak lagi terima kasih atas informasinya pak apa namanya tambahan ilmu untuk kami untuk OPD biar supaya misalnya mereka mempunyai paket pekerjaan yang harus tender mereka tidak akan kebingungan lagi dokumen apa yang harus dipersiapkan prosesnya pokoknya jangan ragu untuk menghubungi BBPC mbak ya apa-apa syarat-syaratnya ada kalau misalnya kesulitan apa namanya dokumennya ya kayak bisa walaupun di inaproc.id ada itu sebenarnya oke baik terima kasih ya pak atas waktunya selamat siang selamat siang selamat siang